Intro Suatu hari, Fatimah bertanya kepada ayahnya, Wahai ayahku, beritahu padaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain umul mukminin. Rasulullah SAW pun menjawab, Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain umul mukminin, ia adalah umul mutiah. Umul mutiah adalah wanita yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Namanya begitu asing di telinga Fatimah. Hal ini membuat Fatimah penasaran terhadap sosok wanita soleha tersebut. Fatimah lantas mencari tahu tentang umul mutiah. Dia pun mendatangi rumah umul mutiah untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya masuk surga. Fatimah pun pamit kepada suaminya untuk mengunjungi kediaman umul mutiah. Ia berangkat bersama putranya, Hasan. Sesampainya di rumah umul mutiah, ia mengetuk pintu lalu memberi salam. Siapa di luar? Tanya umul mutiah. Fatimah menjawab, Saya Fatimah, putri Rasulullah. Umul mutiah belum juga membukakan pintu. Ia justru balik bertanya, Ada keperluan apa? Fatimah menjawab, Ingin bersilaturahim saja. Dari dalam rumah umul mutiah kembali bertanya, Ada seorang diri atau bersama yang lain? Fatimah menjawab, Saya bersama Hasan, putra saya. Umul mutiah lantas berkata, Maaf, Fatimah. Saya belum mendapatkan izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki. Tetapi Hasan anak-anak, Balas Fatimah. Umul mutiah menimpali, Walaupun anak-anak, Dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapat izin dari suami saya. Fatimah tidak bisa menolak. Ia mengucapkan salam lantas meninggalkan rumah umul mutiah. Keesokan harinya, Fatimah kembali mendatangi rumah umul mutiah. Kali ini dengan Hussein. Dialog serupa terjadi lagi. Umul mutiah belum juga mengizinkan Fatimah dan putranya masuk karena izin dari suaminya hanya untuk Hasan yang tempo hari datang bersama Fatimah. Pada hari selanjutnya, Fatimah baru diperbolehkan masuk. Di rumah itu, Ia melihat keanggunan sosok umul mutiah yang menggunakan pakaian terbaik dengan aroma tubuh yang wangi dan riasan yang menawan. Rumah umul mutiah yang sederhana juga tampak sangat nyaman, bersih, dan meneduhkan. Umul mutiah mengatakan bahwa suaminya akan segera pulang sehingga dia harus merawat diri sebaik mungkin untuk menyambut sang suami. Hal tersebut membuat Fatimah kagum atas kepribadian umul mutiah. Ia tambah dibuat kagum setelah melihat ketaatan dan pelayanan terbaik umul mutiah kepada suaminya. Melihat hal itu, barulah Fatimah sadar mengapa Rasulullah saw menyebut umul mutiah sebagai wanita pertama yang masuk surga.